Intro Informasi di Indonesia Disebut juga sebagai era pasca Suharto Dimulai pada tahun 1998 Melakili kekuasaan 32 tahun Suharto melepas jabatan pada 21 Mei 1998 Kemudian tidak ditaruh lewat pres Habibie Intro Kemarin saya memposting nama-nama anggota Bengkel Teater yang unkunih Bengkel Teater adalah grup teater yang didirikan oleh Rendra, WS Rendra di Yogyakarta Tahun 70-an Saya ingat Rendra pernah menulis buku yang bagus Sesuatu yang jarang dilakukan pelaku seni Tentang bermain drama Terbitan Pustaka Jaya 1776 Dalam buku itu diuraikan tentang teknik-teknik acting Seperti teknik muncul, teknik dialog, ekspresi, gerak tubuh, dan sebagainya Sebuah buku sederhana tapi berbobot Semula dimaksudkan sebagai bacaan pop bagi para remaja Namun buku itu cukup lengkap Disisipkan contoh-contoh juga sejarah, filosofi, serta bias perjalanan empirik Rendra Kemarin tanggal 31 Agustus Meski sejak sebelumnya sudah mengeluarkan media ribut soal doorstop settingan istana presiden Saya kutip dari gompas.com Istana kepresidenan membantah tubuhan bahwa presiden Joko Widodo Jokowi melakukan wawancara yang diatur atau settingan Deputi bidang protokol pers dan media Sekretaris Presiden Yusuf Permana Menegaskan video pernyataan presiden pada 21 dan 27 Agustus 2024 Itu adalah bagian dari pemberian keterangan pers Bukan gimmick atau settingan Tidak ada gimmick apalagi settingan Bukankah pernyataan presiden dalam dua video itu Dalam rangka memberikan keterangan pers Ujar Yusuf dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Jumat 30 Agustus 2024 Kondisi ekonomi Indonesia saat itu Sangat betul dan merosot Menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Yang kemudian semakin membesar Memicu demonstrasi besar-besar Saya lihat beberapa kali dua video yang dimaksud Selamat sore Pak Jokowi Pak kemarin kan MK sudah mengeluarkan keputusan yang mengubah Trashboard Salah pencalonan untuk Pilih Tadah Tapi hari ini DPR Balag DPR Khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilih Tadah Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya Kita hormati kewenangan dan keputusan Dari masing-masing lembaga negara Itu proses konstitusional yang Biasa terjadi di Lembaga-lembaga negara yang kita miliki Terima kasih Pak Selamat sore Pak Selamat sore Pak ada tanggapan terkait sejumlah demo yang terjadi Di lapangan ini Pak Dan bagaimana dengan masalah yang masih ditahan Ya Negara kita Indonesia ini adalah Negara demokrasi Penyampaian aspirasi Penyampaian pendapat Ini adalah hal yang Baik dalam demokrasi Dan saya sangat menghargai itu Saya sangat menghormati itu Dan Saya titip Hanya saya titip Mohon penyampaian aspirasi itu Dilakukan dengan Cara yang tertib dan damai Sehingga tidak merugikan Tidak mengganggu aktivitas warga lainnya Dan Ini kemarin-kemarin kan ada demo Untuk Pendemo Yang masih ditahan Saya harap juga bisa segera dibebaskan Pak Lalu ada tanggapan dari pemerintah Bapak terkait UB Kekadah yang dipahas dengan cepat oleh DPR kemarin Apa Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak Terkait UB Kekadah yang dipahas cepat kemarin oleh DPR kemarin Hal-hal yang baik Sangat baik Dan harapan itu juga bisa diterapkan Untuk hal-hal yang lain juga Yang mendesak Misalnya seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Yang juga sangat penting Untuk pemberantasan korupsi di negara kita Juga bisa segera diselesaikan oleh DPR Sebagai orang yang pernah kerja di televisi Selama belasan tahun Keterangan Kepala Deputi Yusuf Permana Meragukan Saya tidak mau masuk ke niatan daleman Atau mistifikasi kontennya Ini juga masalah Nantilah kita urai Saya juga tidak mau ribet Alibi Yusuf Permana Soal apakah itu memberi pernyataan Atau menjawab pertanyaan Yang pasti dari Sisi ilmu seni bermain drama Apalagi dengan Kamera Bedakan dengan Seni acting Seni teater di panggung Kualitas acting Presiden Jokowi Dodobur Itu yang menyebabkan mudah ketahuan Atau mudah dituduh bahwa Itu settingan Rekayasa Ndobos-ndobosan Kenapa mesti begitu Analisis politiknya gampang Hanya pemimpin bermasalah Yang akan kebanyakan acting Meski saya belum meyakini Omongan Ernest Hemingway Segala sesuatu yang benar-benar jahat Seringkali dimulai dari Kepolosan Istilah lainnya Banyak tingkah Banyak gerak-gerik Tetapi bukan gerakan besar Gerakan besar Presiden Jokowi Dodobur Tentunya adalah Apa yang dijanjikan Mengenai Nawacita Sayangnya Presiden ini Tenggelam Dalam gerak-geriknya sendiri Ada capaian bagus Tapi selebihnya Menimbulkan Masalah Fundamental Dalam demokrasi Dalam ekonomi Berbagai aksi mahasiswa Di wilayah Indonesia Kerusuhan-kerusuhan terjadi Hampir di setiap karenlah Di Indonesia Akibatnya Akibatnya Pemerintahan Orde Baru Di bawah kepemimpinan Soeharto pun Mendapat tekanan politik Dari dalam negeri Maupun luar negeri Amerika Serikat secara terbuka Meminta Soeharto mundur Dari jabatannya Dari dalam negeri Terjadinya gerakan mahasiswa Turun ke jalan Menuntut agak Soeharto Dari jabatannya Doorstop adalah Interview dadaan Bersifat spontan Dan jika berkait Newsmaker Atau public figure Situasinya Pasti kronik Sekalipun itu Di istana presiden Atau di tempat-tempat Official room Presential Ingat bagaimana dulu Kamilah Haris Wapres AS Yang Kini kemudian Mau majunya pres Pernah marah Di Jakarta tahun 2023 Gara-gara Doorstop para Wartawan Indonesia Tapi Doorstop settingan 21 dan 27 Agustus Oleh Presiden Jokowi Dodo Itu tampak Dari Satu kamera Yang tertata Kamera Steel Artinya Diam saja Sementara Dalam Doorstop Yang Rebutan itu Biasanya Kamera Dalam posisi Handheld Bisa sangat Shaking Goyang-goyang Sebetapapun Kamera itu Dilengkapi Dengan Automatic Stabilizer Seperti Yang sekarang Ini Misalnya Audio Ambience Tidak ada Tak ada Noise Tak ada Keriuhan Penanya Sangat Clear And Clean Di Foreground Atau Di Bagian Depan Tampak Tertata Rapi Mic Dan HP Yang Teracukan Tapi Tampak Statis Juga Jaraknya Mungkin Sekitar Satu Atau Satu Setengah Meter Namun Pandangan Presiden Jokowi Dodo Kekamera Menunjukkan Jarak Yang Valid Bahwa Itu Lebih Dari Dua Meter Mungkin Sekitar Tiga Meter Bagaimana Bisa Disebut Doorstop Siapa Sutradara Dan Siapa Produser Video Itu SBY Pun Bisa Ngelus Dada Sendiri Karena Dia Bisa Lebih Canggih Dalam Ber Akting Di Depan Kamera Kalau Nasbi Sebagai Semacam Koordinator Jubir Kepresidenan Akan Lebih Canggih Dan Rapi Sayangnya Kemunculan Nasan Nasbi Perdana Di Publik Berkait RUU Pilkada Kemarin Juga Sama Saja Kelebihannya Tanpa Lebih Jernih Dibanding Doktor Ari Dwi Payana Dan Apalagi Mohtar Ngabali Yang Agak Nyebelin Sebetulnya Nggak Usah Membaca Buku Rendra Tentang Bermain Drama Presiden Joko Widodo Cukup Bertanya Saja Kepada Menterinya Salah Satu Menterinya Nadiem Makarim Karena Menteri Pendidikan Nasional Ini Pernah Menjawab Sendiri Retorikanya Kenapa Dilih Jari Menteri Katanya Karena Kemampuannya Berakting Itu Saya Dengar Langsung Ketika Menteri Ini Menceritakan Rahasianya Di Padipoan Bagong Kusudi Arjo Bantul Yogyakarta Tahun 2023 Menteri Ini Pernah Ikut Grup Teater Kampus Di Singapura Tempannya Sekolah Dan Dalam Festival Teater Kampus Ia Pernah Terpilih Sebagai Best Aktor Dari Kemampuan Aktingnya Itulah Katanya Presiden Jokowi Dodo Memilih Tentu Saja Bukan Hanya Akting Jangan Salah Tafsir Tapi Maksudnya Kemampuan Berkomunikasi Juga 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 Penting Dalam Komunikasi Politik Agar Dipercaya Orang Berwibawa Kredibel Presiden Jokowi Dodo Terlalu Culum Untuk Bersiasat Karena Jika Sekiranya Bohong Pun Harus Dilakukan Secara Canggih Ketidak Canggihannya Membuat Hidden Scenarionya Terplejeti Pelan-pelan Apalagi Kalau Tandem Yang Dipilih Hanya Sekelas Bahlil Lahadalia Ngeri-ngeri Sedap Ini Barang Pas Keputusan MK 2024 Kita Tau Dimana Keambiaran Itu Terjadi Apalagi Setelah 20 Oktober 2024 Presiden Jokowi Dodo Perlu Belajar Itu Tahun 2009 Atau Tahun 20 34 Kalau Ada Umur Panjang Dan Kalau UU Bisa Diubah Kan Bisa Nyapres Lagi Emang Rihlam Lihat Anies Baswedan Akan Masih Bisa Belaga 5 Tahun Mendatang Minul Biok 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 Sub indo by broth3rmax